Tampilan yang sederhana dan banyak orang yang menyebutnya ini adalah room gaming. Ya, ini adalah korpus OS. Ya, ini adalah korpus OS dengan versi stabil yang ofisial. Room ini menggunakan versi kernel extended ya. Dan nanti kita coba untuk bermain game di room ini dengan kernel bawaannya. Maka dari itu karena ya ini adalah review singkat mungkin tidak masuk ke dalam review ya karena tidak lengkap juga. Langsung saja kita lanjut ke bagian fitur. Oke, ini dia untuk bagian fiturnya disini dibagi menjadi dua bagian ya. Kita coba untuk fitur yang pertama ada apa saja. Ya, untuk fitur disini ya masih sama kayak fitur pada room OSP sebelumnya. Dan di room ini untuk fiturnya disini tersedia lumayan lengkap. Dan di bagian Mi Skella Neos ini terdapat banyak fitur ya disini. Seperti contohnya adalah sweep to screenshot dan double to sleep. Lalu sekarang kita coba lihat untuk fitur di bagian lock screennya. Untuk di bagian lock screen contohnya seperti ini ya. Untuk bagian tampilan pada jam di bagian lock screen. Ini bisa kalian ubah-ubah sesuai keinginan kalian. Untuk ukurannya juga bisa kecil ataupun besar. Dan pilihan fontnya juga banyak. Untuk tipe jamnya juga ada pilihannya sesuai keinginan kalian. Dan kalian tinggal coba saja. Untuk bagian lock screen ini di visualizer juga masih ada ya fitur ini. Dan media artworknya juga masih ada. Dan untuk fitur-fitur seperti ini juga masih tersedia ya di rumah OSP lainnya. Seperti ya ini tampilan baterai atau posisi baterai juga. Untuk mengatur label nama disini. Nama operator juga masih ada disini. Ya dan fontnya juga bisa kalian ganti. Disini pilihannya lumayan banyak ya. Lalu untuk pilihan icon 4G atau LTE disini juga ada. Itu sesuaikan selera kalian masing-masing saja. Untuk icon pole T nya juga bisa diaktifkan dan aktifkan. Ya masih sama saja seperti rumah OSP lainnya. Ada banyak pilihannya juga disini. Dan ada sedikit tambahan disini untuk icon pole T di bagian wifi. Disini bisa dirubah. Lalu untuk custom logonya juga disini masih tersedia ya. Dan posisinya ya masih sama saja. Bisa dipindah-pindah seperti room-room lainnya. Mau di kiri ataupun di kanan. Ya mungkin fitur tambahannya seperti ini ya. Untuk fitur tambahan disini ada pengaturan posisi tombol volume. Mau posisi tampilannya di kiri ataupun di kanan. Disini kalian bisa ubah-ubah. Lalu untuk di bagian gesture nya. Dan di bagian fullscreen gesture nya disini ada pengaturan seperti ini. Masih sama saja ya seperti room lainnya. Dan fitur ini adalah ya mungkin jarang di room-room OSP lainnya. Yaitu untuk mengubah animasi power menu seperti ini. Kalian bisa ubah-ubah disini pilihannya lumayan banyak. Sesuaikan saja selera kalian yang mana. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian fitur tema. Dan untuk fitur tema juga disini ya masih saja sama seperti room-room yang lainnya. Tidak ada yang spesial. Tapi untuk bagian font disini ya pilihannya lumayan banyak ya. Dan sayang sekali untuk di room ini mode dark mode harus absen. Tapi tenang saja untuk tampilannya kalian bisa ubah-ubah disini. Tempilannya mau gelap ataupun terang disini ada lumayan banyak pilihan. Sesuaikan saja selera kalian yang mana. Contohnya seperti ini. Lalu untuk bagian hotspot disini normal. Bisa aktif. Dan untuk wifi nya juga bisa aktif bersamaan. Lalu untuk penangkapan sinyalnya room ini tidak ada kendala apapun. Disini sangat baik berfungsi dengan normal. Lalu untuk bagian awd nya disini bisa kalian aktifkan di menu tampilan. Dan cari saja tampilan layar kunci. Disini ada pilihannya lumayan banyak. Dan sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Dan ini awd nya berfungsi dengan normal. Dan di bagian keamanan disini ada paste unlock juga dan sidik jari. Untuk pembacaan sidik jarinya disini terasa cepat. Ya normal. Akan tetapi ada sedikit delay di animasi pembukaan kunci. Tidak terlalu masalah ya untuk di bagian ini. Lalu paste unlock nya juga bekerja dengan baik. Dan cepat. Tidak ada masalah di bagian ini. Sekarang kita lanjut ke bagian Xiaomi part. Dan untuk di bagian Xiaomi part ini. Di fitur-fitur nya ya semuanya bekerja dengan baik. Info fps nya juga jalan. Ada color kalibrasi nya juga. Dan untuk ambien nya juga disini tersedia. Dan untuk bagian paling bawah disini kita lihat. Ada pengaturan untuk mengatur kencang atau pelannya sebuah getaran pada smartphone kita. Dan fitur ini menurut saya berguna. Apalagi untuk bagian mengetik. Dan saya sangat suka akan fitur ini. Dan untuk kameranya disini menggunakan MIUI kamera. Stok bawaan dari Redmi Note 5 nya itu sendiri. Lalu sekarang kita lanjut ke screen record. Disini sudah tersedia ya bawaan. Jadi kalian tidak perlu lagi mendownload. Dan untuk pengaturannya lumayan komplit. Disini ada pilihan resolusi juga. Ada pilihan bitrate nya. Ada lumayan. Dan untuk internal audio disini juga sudah bisa. Dan fps nya cuma mentok di 60. Dan ini berfungsi dengan normal dan baik. Lalu sekarang kita coba ya untuk tes game di room ini. Dikarenakan saya belum install PUBG Mobile. Maka dari itu saya tes gamenya hanya di Mobile Legends terlebih dahulu. Dan yang saya rasakan untuk bermain Mobile Legends di room ini. Ketika kita sedang war. Tidak ada sedikit pun frame drop yang saya rasakan. Dengan kernel bawaan. Dan suhunya juga disini tidak terasa panas. Masih normal-normal saja. Dengan pemakaian yang cukup lama ya. Dan disini saya belum pasang modul untuk bermain game. Lanjut sekarang kita ke bagian multitasking. Dan ini adalah bagian yang paling saya suka dari room ini. Untuk kemampuan multitasking nya. Dan untuk multitasking disini jarang sekali terjadinya crash ketika kita sedang berpindah-pindah aplikasi. Maupun aplikasi sosial media ataupun aplikasi game yang sedang kita jalankan. Jarang sekali untuk memulai ulang. Dan semua disini terasa sangat ringan. Hujuk banget buat room ini di bagian multitasking. Lanjut ke bagian SOT ya. Dan disini SOT yang saya dapatkan adalah 4 jam. Tersisa 42 menit lagi disini untuk baterainya. Ketika saya gunakan ponsel ini dari baterai 100% hingga sekarang tersisa 16%. Dengan penggunaan mobile legend disini 2 jam kurang 7 menit. Dan untuk layar 3 jam 40 menit. Dan aplikasi yang lain yang saya gunakan hanya ini saja. Dan yang saya rasakan di penggunaan baterai di room ini terasa sangat boros ya. Untuk bermain mobile legend 2 jam saja disini hanya dapat SOT selama 4 jam. Dan kernelnya juga masih belum saya ganti. Ini masih menggunakan kernel bawaan dari room ini. Dan disini terdapat satu bug menurut saya. Ya untuk penggunaan saya tidak terlalu berpengaruh ya. Dan disini terjadi pada bagian galeri. Ketika kita akan membagikan foto disini. Sebagai contoh. Kita tekan bagikan lalu order. Dan terjadilah crash seperti ini. Dan jika kita menekan foto ini untuk membagikan ke misalnya aplikasi whatsapp seperti ini. Tidak terjadi apapun. Lalu untuk mengedit mengkrop juga disini tidak terjadi apapun. Tidak masalah untuk bug ini bagi penggunaan saya. Karena tidak terlalu mengganggu. Mungkin sebagian dari kalian akan terganggu dengan bug ini. Dan menurut saya bug seperti ini wajar-wajar saja. Ya dan menurut saya bagi kalian yang sedang mencari custom room base AOSP yang stabil Android 10. Untuk kebutuhan daily driver. Maka room ini sangat tidak cocok buat kalian. Karena menurut saya di penggunaan baterai buat sehari-hari. Disini terasa sangat poros. Dan bagi kalian yang sedang mencari custom room buat kebutuhan gaming. Dan tidak memikirkan soal baterai. Maka room ini adalah jawabannya. Dan sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.